Haleluya Seperti yang telah dinyanyikan Kur, bukalah surga Pintu gerbang surga Ya Allah, kami ingin melihat Wajahmu, dan saya berdoa Supaya kerja Sio menjadi tempat dimana Pintu gerbang surga Terbukakan dan kami dapat melihat Kemuliaan Allah Dan hari ini adalah Hari ini adalah ulang tahun Gereja pusat kami di Korea Dan Hari ini yang akan kita pelajari pun Dalam lanjutkan pelajaran Kitab Markus adalah tentang Transfigurasi Yesus Seperti yang telah kita baca pada Bacaan hari ini Saya akan membagikan sebuah kotbah Dengan judul Sekilas tentang kemuliaan terakhir Markus 14 Sekilas tentang kemuliaan terakhir Apa pemandangan terbaik yang pernah Dilihat sepanjang hidup Anda Dan kemungkinan besar Banyak dari kita akan terpikir Tentang pemandangan dari Puncak gunung kan Itu yang saya bayangkan Seperti Tepat-tepat seperti Kanada New Zealand Selandia Baru Itu Keindahannya Hampir ajaib kan Dan pagi ini Yesus Membawa beberapa dari Muridnya Menaiki gunung yang tinggi Dan Murid-murid ini Petrus, Yakub, Hussein, Yohanes Mereka mendapatkan Pemandangan yang indah Dan ini adalah pemandangan yang sungguh-sungguh Ajaib Yaitu Kemuliaan Yesus Kristus Dan Yang disembunyikan di dalam dirinya Dan sekarang dibuka Dibukakan untuk mereka lihat Dan gunung di Alkitab Menyembohkan Tempat Melambangkan tempat dimana Jadi gunung dalam Alkitab Melambangkan tempat dimana Langit dan bumi bersatu Karena gunung itu adalah tempat tertinggi Yang paling dekat dengan langit kan Dan saya berdoa Gerenja Cession Adalah gunung yang rohani Dimana ketika kami Memasuki tempat ini Kami dapat berjumpa Dengan Allah Amin Dan di atas gunung yang tinggi ini Yesus menunjukkan Kemuliaannya Kepada para muridnya Tetapi dia Ketika dia melakukannya Dia bilang kepada muridnya Jangan beritahu Siapa-siapa Tentang hal ini Jadi kita akan melihat Kotbah hari ini Akan dibagi dalam Empat bagian Kita akan melihat Pertama kita akan melihat Kemuliaan Yesus Penampakan kemuliaan Yesus Kedua kita akan melihat Penampakan Musa dan Elia Dan ketiga kita akan melihat Respons Petrus Dan keempat kita akan menyimpulkan Dengan melihat perintah Yesus Untuk tidak memberitahukannya Kepada siapapun Setelah kebangkitan Sampai setelah kebangkitan Dan kalau kita lihat Di ayat 1-3 Kita janji Yesus Kepada murid-muridnya Sejauh ini Pelayanan Yesus Berada di Wilayah-wilayah Bukan Yahudi Dan Yesus sekarang Membawa Yesus Setelah dia memasuki Wilayah-wilayah ini Ia mulai berjalan Menuju Yerusalem Tempat yang akan disalibkan Dan Dan sebelum Dia menuju Yerusalem Dia Membawa muridnya Ke gunung ini Dan kalau kita lihat Di Markus 9 Ayat 1 Dikatakan Katanya lagi kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara orang Di antara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat Bahwa kerajaan Allah Telah datang dengan kuasa Jadi apa janjinya? Janji yang Yesus Sudah berikan disini Adalah bahwa Beberapa murid Tidak akan mati Sebelum melihat Kerajaan Allah Yaitu Kerajaan Yang datang dengan kuasa Apa artinya Itu adalah Wahyu 21 Dan beberapa Murid-muridnya Akan melihat Kemuliaan Di dalam Wahyu 21 ini Sebelum mereka mati Jadi Gimana? Semua murid-muridnya Sudah Mati kan? Apakah Rasul Petrus Ada di suatu tempat Di luar sana sekarang? Tidak kan? Jadi Bagaimana Yesus Menepati janjinya Menepati janji ini Kepada para muridnya Jadi dia membawa Tiga murid ini Menaiki gunung yang tinggi Dan dia menunjukkan Kepada mereka Kemuliaan terakhir ini Yaitu Kemuliaan dia sendiri Dan dia Transfigurasi Di Depan hadapan mereka Dan kalau Saya adalah mereka Dan Yesus membuat janji Seperti itu Kepada saya Maka saya akan Membayangkan Saya akan membayangkan Sebuah visi kiamat Dimana langit Berwarna merah Bumi berwarna hitam Awan-awan terbuka Bala tentara surga Melayang-layang di udara Tetapi Itu bukan yang mereka Lihat Yesus menunjukkan Kemuliaan dia sendiri Dan itulah Kemuliaan akhir jaman Dan kalau kita lihat Di Markus 9 Ayat 2-3 Dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus Yaakobus dan Yohanes Dan bersama-sama dengan mereka Ia naik Ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendirian saja Lalu Yesus Berupa-berupa Di depan latar mereka Dan pakainya sangat putih Berkilat-kilat Kira-ada seorang pun Di dunia ini Yang dapat menggelantang Pakaian seperti itu Kata berubah-rupa Adalah metamorfu Dalam bahasa Yunani Yang berarti Berubah bentuk Dari Dan Dari sinilah kita Mendapatkan kata Metamorfosis Atau berubah Atau diubah Seperti Ulat menjadi Kupu-kupu gitu Metamorfosis kan Dan Mengapa Yesus Menunjukkan kemuliaan ini Kepada mereka Dan kemuliaan ini Sangat terang Sangat berkilau Dan Ini seperti Ini adalah kemuliaan Yang menerangi Yerusalem baru Dalam Wahyu 21 Sampai 22 Dalam Wahyu 21 Ayat 22 Sampai 23 Dikatakan di Wahyu 21 Ayat 22 Sampai 23 Dan aku tidak melihat Baik suci dalamnya Sebab Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Baik suci-Nya Dibikin juga Anak domba itu Dan kota itu Tidak menuntuk matahari Dan bulan Untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah meneranginya Dan anak domba itu Adalah lampunya Jadi ketika kita Melihat kemuliaan ini Sebelum kita mati Itu akan Mengubah kehidupan kita Kan Bisnis kita Keluarga kita Kehidupan kita Gereja kita Mengetahui Bahwa kita Akan melihat Kemuliaan itu Kita akan Berubahkan Dan bagi kita Yang percaya Kepada Yesus Kita telah Menerima Janji ini Ada di 1 Korintus 15 Ayat 51 Sampai 52 Rasul Paulus Menulis ini Sesungguhnya Aku menyatakan Kepadamu Suatu Rahasia Kita tidak akan Semua Kita tidak akan Mati semuanya Tetapi kita semuanya Akan diubah Dalam sekejap mata Pada waktu bunyi Nafiri yang terakhir Seperti Nafiri Akan berbunyi Dan orang-orang mati Akan dibangkitkan Dalam keadaan Yang tidak dapat Penasar Dan kita semua Akan diubah Dan kita juga Bisa lihat di 41 Tesalonika 4 Dan ini adalah Janji Yang kita terima Dalam Yesus Dan saya berdoa Agar kita semua Tidak Lewat Sampai kita Melihat Kepenuhan Janji ini Jadi Coba sekarang Kita runungkan Mengapa Yesus Membawa Hanya Tiga Tiga Muridnya Seminggu lalu Petrus Membuat Pengakuan Besar Tentang Yesus Dan Yesus Berbicara Soal Kematiannya Dan Petrus Marah Dia Memarahi Yesus Dan bilang Yesus itu Salah Engkau tidak akan Mati Tetapi Apa Yesus Katakan Waktu itu Yesus Memanggilnya Iblis Kan Dan Seminggu telah Lewat Dan tidak ada Yang ditulis Yang ditulis Dalam enam hari itu Tapi Menurut kalian Bagaimana Perasaan Petrus Pastinya Dia tidak Begitu Bahagiakan Mungkin Hatinya Telah gelap Dan Kita Melihat Ini Di ayat Lima Dari Markus Sembilan Petrus Tidak Menyebut Yesus Sebagai Kristus Tetapi Dia memanggilnya Sebagai Rabi Jadi Jadi Yesus Membawai Membawai Petrus Naik Ke gunung Bersama Dua temannya Dan dia menunjukkan Kemudian ini Kepada mereka Dan untuk Berapa Diantara kita Kita Mungkin Pada pagi Hari datang ke gereja ini Dengan hati yang berat Dengan hati yang gelap Mungkin Dan Mungkin Kita sedang Merasa Terbebani Mungkin Sedang Frustrasi Atau Mungkin Sedang Kering Secara Rohani Mungkin Kita sedang Merasa Bersalah Tentang Diri Kita Sendiri Karena Kita Tidak Cukup Mengasihi Allah Atau Kita Tidak Cukup Berdisiplin Di dalam Kebenaran Dan Kita Membawa Rasa Kesalahan Ini Di atas Bunda kita Dan Saya Berdoa Supaya Setiap Kami dapat Memandang Yesus Dan Melihat Betapa Indahnya Wajah dia Dan Marilah kita Melihat Pemandangan Penuh Kemuliaan Di atas Gunung itu Yang Kemuliaan Yang tersembunyi Di dalam Yesus Krisus Tetapi Tidak Hanya Yesus Yang berada Di atas Puncak Gunung itu Tetapi Dikatakan Bahwa Ada Dua Sosok Lain Yang muncul Yaitu Moses Dan Elia Di ayat 4 Markus 9 4 Dikatakan Maka Nampalkah Kepada Elia Bersama Musa Keduanya Sedang Berbicara Dengan Yesus Jadi Musa Dan Elia Menampakkan Diri Kepadanya Dan Di dalam Injil Lukas Dikatakan Bahwa Mereka Mereka Muncul Dalam Kemuliaan Jadi Semuanya Muncul Dalam Kemuliaan Dan Seharusnya Ini Tidak Mengherankan Kita Karena Pada akhir Jaman Kemuliaan Pada Kemuliaan Akhir Jaman Kami Akan Semua Digabungkan Bersama Semua Semua Orang-orang Yang kita kasihi Yang telah Mendahului Kita Dalam Iman Seperti Seperti Nuh Dan Abraham Dan Semuanya Akan Muncul Dalam Kemuliaan Kita Semua Akan Bersatu Pada Akhir Jaman Tapi Mengapa Disini Yang Muncul Adalah Musa Dan Elia Secara Khusus Pertama Mereka Melambahkan Perjanjian Allah Perjanjian Allah Terdiri Dari Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Dan Musa Adalah Pembawa Hukum Taurat Dan Elia Adalah Nabi Di Atas Segala Nabi Dan Hukum Taurat Itu Menunjuk Orang-orang Kepada Mesias Itu Diberikan Hukum Taurat Diberikan Agar Bangsa Israel Dapat Mengenali Dosa Mereka Supaya Mereka Dapat Bertobat Dan Supaya Mereka Dapat Mengenali Mesias Yang Akan Mengenapi Perjanjian Allah Dan Nabi Memberikan Perjanjian Allah Kepada Orang-orang Dan Dia Akan Mengarahkan Umat Kepada Mesias Yang Akan Mengenapi Perjanjian Allah Itu Dan Maka Itulah Sebabnya Firman Tuhan Yang Terakhir Dalam Perjanjian Lama Adalah Perintah Untuk Mengingat Hukum Taurat Dan Mencari Elia Maliaki 4 Ayat 4 Sampai 5 Enggarlah Kepada Taurat Yang Kuperintahkan Kepada Musa Hambaku Di Gunung Horeb Untuk Disampaikan Kepada Seluruh Israel Yang Ketemuan Ketemuan Hukum Hukum Sesungguhnya Aku Akan Mengurus Nabi Elia Kepadamu Menjelang Datang Hari Tuhan Yang Besar Dan Dasyat Itu Jadi Tuhan Menyuruh Umatnya Untuk Mengingat Pola Bagaimana Perjanjian Lama Diberikan Sehingga Mereka Mengenali Dia Membuat Perjanjian Baru Karena Perjanjian Baru Polanya Pola Kedatangannya Akan Sama Dan Kedua Mereka Menubuatkan Kepergian Mesias Marcus Mencatat Apa Yang Mereka Bicarakan Tetapi Injel Lukas Memeritahu Kita Bahwa Mereka Berbicara Tentang Kepergian nya Lukas Mengatakan Bahwa Di Lukas 9 Ayat 30 Sampai 31 Dikatakan Bahwa Dan Tampaklah Dua Orang Berbicara Dengan Dia Yaitu Musa Dan Elia Keduanya Menampakkan Diri Dalam Kemuliaan Dan Berbicara Tentang Tujuan Kepergian Yang Akan Digenapinya Di Yerusalem Dan Kata Yunani Untuk Keberangkatan Disini Adalah Exodus Exodus Jadi Bagaimana Musa Dan Elia Berangkat Dari Bumi Ini Seperti Yang Kita Ketahui Musa Mati Di Luar Tanah Perjanjian Tapi Mayatnya Tidak Ditemukan Itu Ada Tercatat Di Ulangan 34 Ayat 5 Sampai 6 Dan Itulah Pola Kedatangan Itulah Itulah Pola Kedatangan Kristus Yang Pertama Dia Kristus Pun Mati Di Luar Kota Yerusalem Dan Kemudian Dia Bangkit Sehingga Tubuhnya Tidak Akan Ditemukan Makamnya Kosong Dan Di Sisi Lain Elia Tidak Mati Tetapi Dia Naik Ke Sorga Dalam Keadaan Hidup Itu Ada Di Dua Raja Raja Dua Ayat 11 Dan Seperti yang telah kita baca dalam Maliaki Elia akan kembali ke bumi ketika Bapak mengutusnya Itu adalah pola Yang sama Dengan Kristus yang telah bangkit Yang naik ke surga Dan Dan setelah kebangkitannya Dan tidak lama lagi Dia akan kembali dalam kemuliaan Jadi bersama-sama Musa dan Elia Mewakili Kematian Kebangkitan Kenaikan Dan kedatangan Mesias Mereka Menubuatkan Nisi Yesus Dari kedatangannya Yang pertama Hingga Kedatangannya Yang kedua Poin ketiga Tanggapan Petrus Coba kita lihat Di Markus 9 Ayat 5 Sampai 6 Kata Petrus Kepada Yesus Ya Rabbi Betapa bahagianya Kami berada di tempat ini Michael Kami dirikan Tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Dia berkata demikian Sebab Tidak tahu Apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat Ketakutan Dan disini Kedengerannya Petrus sangat ketakutan Sampai dia Asal bicara Marilah kita Dirikan kemah Tapi Kalau kita melihat Apa yang sebenarnya Petrus ingin katakan Ini Didasarkan oleh Harapan orang-orang Yahudi Pada masa itu Karena orang-orang Yahudi Percaya Bahwa pada akhir Ketika Sejarah penebusan Selesai Tuhan Akan tinggal Bersama Dengan umatnya Sekali lagi Dalam kemah Dan kata Yunani Disini Untuk kemah Adalah Sekene Yang adalah Kemah suci Dan Di atas Jadi Bagi Petrus Bagi Petrus Ketika mereka Nampak di gunung Yaitu tempat Yang sudah lama Dianggap Sebagai tempat Yang Sebagai tempat Untuk berjumpa Dengan Allah Jadi bagi Petrus Masuk akal Jika kemahnya Dibangun Di atas gunung itu Tapi Petrus Membuat dua Kesalahan disini Pertama Ya berpikir bahwa Akhir dari segalanya Telah tiba Dan Petrus Menyarankan Agar mereka Melompat Ke bagian yang Baik saja Lewati Penderitaan Lewati Kematian Lewati Kebangkitan Dan langsung Ke transfigurasi Lompat Ke episode terakhir Dimana Orang-orang kudus Dipakai Juba putih Dan setiap air mata Dihapus Dan mungkin Kita pun Sering Sering Merasa seperti ini Ketika kita senang Menderita Oh Yesus Segera Kembalilah Yesus Kembalilah Saya ingin Penderitaan ini Berakhir Tetapi Petrus Membuat Kesalahan itu Dan kesalahan kedua Yang ia lakukan Yang ia mendapatkan Yesus Pada level yang sama Dengan Musa dan Elia Karena ia tidak Menyalakan Untuk membuat Satu tenda Untuk Yesus Tetapi Tiga tenda Untuk mereka Bertiga Dan Musa dan Elia Mewakili hamba-hamba Allah Dalam perjanjian lama Yang menderita Karena ketaatan mereka Namun Namun Dalam pikiran Petrus Mesias Seharusnya Tidak mengalami Semua penderitaan itu Jadi Karena Yesus Berbicara Tentang penderitaan Dan kematiannya Petrus sekarang Menepatkannya Pada level yang sama Dengan hamba-hamba Allah Pada Perjanjian lama Yaitu Musa dan Elia Dan itulah Mengapa Ia memanggil Yesus Dengan sebutan Rabi Dia tidak menyebut Yesus sebagai Jurul Selamat Tetapi Manggilnya Rabi Yaitu Guruku Jadi apa yang Terjadi Kemudian Bapak Ala Bapak Datang Dalam awan Kemuliaan Dan dia Mengoreksi Kesalahpahaman ini Kita lihat di Markus 9 Ayat 7 Sampai 8 Maka datanglah Awan menaungi mereka Dan dari dalam Awan itu Terdengar suara Inilah anak Yang kukasihi Dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong Waktu mereka Memandang sekeliling mereka Berarti melihat Seorang pun lagi Bersama mereka Kecuali Yesus Seorang diri Jadi menurut kalian Ala Bapak Sedang Merasa apa Di sini Apakah suaranya Seperti suara Orang yang marah Atau Apakah Suaranya Seperti Seorang Istri Yang memarah-marahi Suaminya Atau Apakah suaranya Tenang Dan coba kita Renungkan hal ini Karena gambarannya Cukup kuat Di sini Gambaran di sini Adalah tentang Awan yang Awan yang Memudar Awan kemuliaan Yang memudar Dan Musa dan Elia Tidak ada lagi Mereka telah kembali Ke sorga Tetapi Yesus Kemuliaannya Tidak berkilau lagi Dan menjadi tersembunyi Kembali Dan Yesus Berdiri di sana Sendirian Dia tidak Kembali Meskipun Dia bisa saja Meskipun Dia punya Setiap hak Untuk kembali Ke surga Tetapi Dia memilih Untuk bertetap Meskipun Murid-muridnya Keras hati Tapi Dia tidak Meninggalkan Mereka Dia tidak Membiarkan Mereka Sendiri Maka Dia pun Tidak Meninggalkan Kita Mau kita Jatuh Lagi Dan lagi Dan lagi Dan lagi Dalam kehidupan Iman kita Yesus Tidak Meninggalkan Kita Dan Dalam Kisah para Rasul 7 Ketiga Stephanus Mau Hampir Dilempari Batu Sampai mati Dia melihat Kemuliaan Tuhan Dan di perjanjian lama Pendeta Yang berdiri Adalah Imam Imam yang Berdiri Adalah Imam Yang Sedang Bertugas Dan hanya Ketika mereka Selesai dengan tugas mereka Maka mereka Akan duduk Dan disitu Yesus sedang Berdiri Yang Stephanus Lihat adalah Yesus berdiri Di sebelah Kanan Alapapa Dan ketika Dia melihat Yesus berdiri Itu berarti Yesus masih Sedang Bekerja Untuk kita Dan dia Ada disana Dia sedang disana Menengahi kita Dia menengahi kita Kepada Bapak Dan setelah Semua ini Yesus Membawa mereka Membawa murid-muridnya Turun Dari gunung itu Cepetakan kesimpulan Setelah Ada saat-saat Dalam kehidupan Iman kita Dimana kita Mengalami pengalaman Di puncak gunung Dimana kita Diberkati dengan Kasihkan yang melimpah Dan kita terangkat Ketempat yang tinggi Itu dapat terjadi Dalam ibadah biasa Selama ibadah khusus Atau Saat Dalam Ratriat gereja Jadi pengalaman Di puncak gunung itu Seperti Itu Seperti saat-saat Yang berharga Dimana Tuhan Mencurahkan Kasih karunianya Yang sangat deras Kepada kita Tetapi setelah Kita menerima Kasih karunia itu Kita harus Turun dari gunung Dan kita harus Kembali Ke ladang nisi Karena kehidupan Sehari-hari kita Ada di ladang nisi Dan bagi Yesus Ketika dia Turun dari gunung Dia memasuki Yerusalem Dan Dimana misinya Akan digenapikan Dan sebagai Muridnya Kita harus Menemuinya Di atas gunung Dan di bawah gunung Dan ketika mereka Turun ke bawah gunung Yesus bilang Kepada para muridnya Untuk yang Kasih tahu kepada Siapapun Akan apa yang Mereka lihat Dan dikatakan Di Markus 9 Ayat 9 sampai 10 Pada waktu mereka Turun dari gunung itu Yesus berpesan Kepada mereka Supaya mereka Jangan menceritakan Kepada seorang pun Apa yang telah Mereka lihat itu Sebelum Anak manusia Bangkit Dari antara orang mati Mereka memegang Pesan tadi Sambil mempersoalkan Dari antara mereka Apa yang dimaksud Dengan bangkit Dari antara orang mati Jadi Yesus berkata Kepada mereka Untuk tidak menceritakan Kepada orang lain Tentang apa yang Baru saja mereka lihat Dan kata lain Jangan berbicara Tentang perubahan rupa Sebelum kematian Dan kebangkitan Jadi apa yang kita Lihat disini Adalah Ini adalah pola Dari keselamatan kita Kita mati Dalam dosa Tetapi di atas Kayu salib Yesus mengambil Yesus mengambil kematian kita Dan memberikan kepada kita Kehidupannya Dan itulah Resureksi kan Itulah kebangkitan kan Jadi melalui iman Kita memperoleh Kehidupan yang kekal Di dalam Kristus Dan kalau kita lihat Di Efesus 2 E4-6 Dikatakan Tetapi Allah yang Kaya dengan rahmat Oleh karena Kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya Kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih kerunia Kamu telah diselamatkan Dan Di dalam Kristus Yesus Ia telah Membangkitkan Juga Membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat Bersama-sama dengan Dia Di sorga Jadi sekarang Roh-roh kita sedang Mengalami Transfigurasi Rohani Agar dapat menjadi Seperti Yesus Kristus Roh-roh kami Sedang mengalami Metamorosis Agar kami dapat Hidup Seperti Yesus Dan kata lain Untuk proses ini Adalah Sanktifikasi Atau Atau Salib yang harus Kita Pikul Dan Proses Transfigurasi ini Adalah Proses setiap hari Dimana kita harus Terus-menerus Memilih Allah Dan Di Galatia 2 Ayat 20 Dikatakan Namun aku Hidup Namun aku hidup Tapi bukan lagi Aku sendiri Yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam aku Dan hidupku Yang kuhidupi sekarang Di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam gendak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Dan di kolos 3 Ayat 31 Dikatakan Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi Bersama dengan Kristus Di dalam Allah Apabila Kristus Yang adalah hidup Kita menyatakan diri Kelak Kamu pun akan Menyatakan diri Bersama dengan dia Dalam kemuliaan Karena itu Matikanlah Dalam dirimu Segala sesuatu Yang duniawi Yaitu Pejabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan juga Keserakahan Yang sama dengan Penyembahan Dan berhala Bagaimana kita dapat Mencapai Kematian Bagaimana kita dapat Mematikan Diri kita yang lama Ini bukan soal Kehendak Atau Bukan soal Fokus pada Dosa kita Bukan juga Kita Kita Membuat mati Diri kita yang lama Dengan Kita Dengan kita Memegang Kemuliaan Kristus Itulah bagaimana Jiwa kita dapat Diubahkan Rasul Petrus Membicarakan Hal ini Di Dua Korintus Dua Korintus Tiga Ayat 18 Karena kita Semua mencermikan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang Terselubung Dan karena Kemuliaan itu Ternyata dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita diubah Menjadi serupa Dan gambarnya Dalam kemuliaan Yang semakin besar Berarti kita telah Ditransfigurasi Dari Dari Posisi ini Ke posisi yang Lebih tinggi Dalam kemuliaannya Dan ini Datang dari Allah Jadi ini berarti Kita harus Naik ke gunung Sebelum kita Dapat turun Kita harus Naik ke gunung Dan kita harus Memperoleh Kemuliaan Di atas gunung itu Lalu kita harus Turun ke Ladang misi Dan bekerja Dan untuk Yesus Ladang misi itu Adalah Yerusalem Dan untuk kita Misi kita Adalah Seluruh Dunia Dan kita Harus Mencurahkan Kasih Karunia Ketika Ada orang Yang membenci Kita Dan kita Tidak dapat Menjadi Yesus Ketika kita Berpegang Kepada diri Kita yang Lama Jadi Marilah Kita Jadi Marilah Kita hidup Sebagai Bagian Dari tubuh Yesus Dan itulah Jalur Transfigurasi Mungkin Berapa dari Kita telah Memikus Salib kita Selama Bertahun-tahun Dan mungkin Mulai terasa Berat Mungkin Beberapa Dari Kita telah Meninggalkan Salib kita Di pinggir jalan Dan kita Telah Berhenti Bercoba Mungkin Kita ada Di bawah Di kaki Langit Dan kita Lupa Akan kemuliaan Di atas Puncak gunung Jadi Coba kita Minta Kepada Tuhan Pada pagi Hari ini Tuhan Tunjukkanlah Kepadaku Tunjukkan Kepadaku Kemuliaan Terakhirmu Berikanlah Kepadaku Mata Mata Iman Supaya Supaya Aku dapat Melihat Kemuliaan Mu Tunjukkanlah Kemuliaan Kepadaku Sekali lagi Supaya Aku dapat Turun Turun Dari puncak Gunung ini Dengan Iman Dan Sebenarnya Kita akan Menyanyikan Pujian Nomor 367 Dan Baik Kedua Berbunyi Seperti ini Biarlah Dunia Meremehkan Dan Meninggalkan Aku Mereka Meninggalkan Jurusamatku Juga Hati Dan Penampilan Menipu Aku Engkau Tidak Seperti Manusia Yang Tidak Benar Dan Sementara Engkau Akan Tersenyum Kepadaku Allah Yang Penuh Hikmat Kasih Dan Kekuatan Musuh Mungkin Membenci Dan Teman Mungkin Menjauhiku Perlihatkanlah Wajahmu Maka Semua Akan Menjadi Terang Kekuatan Dan Engkau Tidak Membuka Jalan Supaya Kami Dapat Menjalankan Jalur Transfigurasi Kami Mencap Syukur Kepadamu Bapak Kira Kau Berikan Kepada Kami Penglihatan Yang jelas Seakan Kemuliaan Dan Kiranya Kemudian Tersembunyi Dalam Kristus Itu Dapat Dinyatakan Di Gereja Ini Di Tempat Ini Supaya Setiap Kami Dapat Memperoleh Kekuatan Dan Keberanian Untuk Menjalani Jalur Transfigurasi Untuk Berubah Untuk Untuk Melepaskan Diri Kita Yang Lama Apapun Dosa-dosa Yang telah Mendefinisikan Diri Kita Saya berdoa Agar Kami Dapat Melepaskan Itu Semua Dan Saya berdoa Agar Kami Hanya Memegang Yesus Kristus Yang Adalah Bagian Kami Yang Adalah Porsi Kami Bantulah Kami Bapak Supaya Kami Dapat Memilih Untuk Menjadi Yesus Di Dalam Bumi Ini Berikan Kepada Kami Kepada Kami Kekuatan Seperti Itu Berikan Kepada Kami Mata Iman Supaya Kami Dapat Melihat Kemulian Terakhir Itu Yang Tersembunyi Di Dalam Kristus Dan Kami Syukur Kepadamu Dan Kami Menaikan Segedan Tuhan Ini Di Dalam Nama Juru Samad Kami Yesus Kristus Amin